Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Patul Raman I want to explain about the pure things in the free country Like Japan, Canada, and Philippines So, what are you able to do? Let's get started The first thing in Japan is don't tip Don't tip in Japan Is a big mistake Tipping in Japan is a big known in almost the situation outside of wine and out of bars In fact, tipping in a weather, hotel, taxi, street vendors, and anything else Is constantly insulting As if you're walking down on them for the job, performing So, when you don't with your meal, thank the person who brings the check and you just pay Okay, and number 2 Don't be alone in public station So, if you're tapping on a group drive Or keep yourself together and speak quietly In the train Just 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 must to avoid Being a nuisance To toss people around you This equals upon us well And Avoid making porn calls Playing videos with sound answer If you're listening to music, headphones keep from being heard by others Okay Don't be touched Hands Handshack Nodging Or touching To get someone's attention may be normal for us But it's all considered good in Japan If we don't understand just even good teacher But it's okay with family or with someone you love Anyway stick with boring and limited touching And the last And the last Don't address someone with a given name Okay In Japan The primary name would be the first name they give of you If they don't use the name they give you If they give both Use the primary name followed by Sun The primary you otherwise in fact Even if they give you their given name Use Sun Until they say otherwise as well Sun is an honorary Accordingly Called name To Mr. and Mrs. is a sign of respect To people Okay That's all for me Including Japan About the buildings Like another video Okay move to the Philippines Okay First thing in Philippines Don't Smoking Smoking In public Smoking Smoking In public Is for Habit Don't Imitate Because if there is a correlation The threat of Improachments Is a Maximum Of 4 Month And 5 Of 5 Thousand Peser 1.3 Million Rupiah Okay Number 2 Jangan lakukan ini karena ada pemerintah menghadapi pemerintah, atau apa yang terbuka, mereka adalah sesuatu yang membuat sesuatu untuk mengingatkan orang-orang bahwa semuanya yang telah datang dari kemampuan kami adalah tanggungan kita sebagai pemerintah. Dan nomor tiga adalah Don Wiesling. Tidak menyebutkan orang-orang karena ini dipikirkan sebagai pemerintah. Dan yang terakhir adalah Don Wiesling. Tidak menambahkan orang-orang dalam topik sensitif. Pertamaian populasi di Filipina adalah orang-orang yang katolik. Ini dipikirkan lebih baik untuk menghindari orang-orang dalam berbicara. Topik ini dipikirkan sebagai pemerintah dan yang sensitif. Tidak menambahkan orang-orang di Filipina dan seluruh dunia. Baiklah, di Filipina adalah mengenai diri dengan beberapa pemerintah di Filipina. Pemerintah ingin mengenai beberapa pemerintah yang lebih baik tentang pemerintah dan native language selanjutnya Tagalog. Seperti Pisayan, Ilocano, Bilokano, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang tidak mudah dengan mudah untuk mengenai native Filipina language selanjutnya. Tidak menambahkan orang-orang. Pemerintah yang paling penting adalah mengenai pemerintah yang baik untuk mengenai pemerintah dengan Filipina. Dengan pemerintah dan pemerintah, karena pemerintah adalah bagian yang baik dari pemerintah yang adalah simbol di Filipina, dengan yang bahagia untuk bertemu dengan orang-orang di Filipina. yang terakhir, menggunakan pemerintah dan pemerintah. Jadi, pemerintah untuk pemerintah adalah cara yang paling terbaik dari pemerintah di Filipina. Dalam pemerintah Filipina, pemerintah untuk pemerintah pemerintah adalah mengatasi pemerintah. Pemerintah ini perlu untuk mengenai pemerintah di Filipina. mengenai pemerintah pemerintah. Oke, selanjutnya tentang Canada. Pemerintah pertama di Canada tentang pemerintah pemerintah adalah jangan berbicara terlalu banyak tentang dirimu. Contohnya, jika Anda adalah dokter dan Anda mempunyai posisi yang baik di rumah Anda, jangan berbicara terlalu banyak tentang dirimu kepada orang-orang di Filipina. karena mereka tidak pernah berbicara tentang Anda, dan dia akan bertanya mengapa Anda bergerak di Canada dengan Anda. Anda mempunyai posisi yang baik di rumah Anda. Oke, nomor dua tentang pemerintah pemerintah adalah tidak membawa orang lain ke dalam pemerintah tanpa pemerintah. Apabila mereka membawa Anda, hanya Anda yang dapat pergi ke pemerintah. karena orang-orang, mereka ingin memastikan Anda, mempunyai risiko bahwa Anda benar-benar akan pergi ke pemerintah. Jadi, maka mereka tahu apabila mereka berapa banyak orang yang akan berbicara atau menggantikan. terima kasih. Oke, pada nomor 3 tentang Prohibit di Canada, jangan hanya pergi ke orang-orang, dan menggantikan mereka tidak menggantikan. Menggantikan mereka, menggantikan pemerintah. karena itu itu yang Tapi, jika Anda menggantikan sesuatu kepada seseorang, pemerintah, atau menggantikan mereka terlebih dahulu, tanya mereka. Jika itu baik, kami datang ke pemerintah mereka. Ini bahagian dari Canada. Oke, nomor empat. Jangan pemerintah. waktu tidur. Ini antara 5 hingga 7 jam. Jangan pemerintah karena orang-orang tidak ingin menggantikan pemerintah. Apabila makan itu, sangat minyak dan baik. Jangan mencapai di Canada. Dan terakhir, jangan terlalu menggantikan menggantikan. negara. Sebelum kamu berjalan ke Canada, harus Anda tahu Canada adalah tempat yang kering. Jadi, jangan mematihkan dengan negara. Anda akan menggantikan negara ke mana Anda datang. Oke, berbicara terima kasih. Assalamualaikum Wabarakatuh.